Pemurusan Sidang Perdana Kasus Penculikan dan Penganyayaan Pemuda Aceh bernama Imam Mashkur oleh tiga prajurit TNI akan dikelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari ini. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Auditorat Militer 208 Jakarta, Klonelkum Riswandono Haryadi menyebut, persidangan perkara atas nama praka Riswandimanik dan dua orang kawannya akan dilaksanakan pada Senin 30 Oktober pagi hari ini. Riswandono memastikan sidang digelar terbuka untuk umum dan transparan. Kasus tewasnya Imam Mashkur masih menjadi sorotan publik. Ia tewas usai diculik dari toko obat di kawasan Rempuan, Ciputa, Tangerang Selatan dan kemudian ia disiksa. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan Aris Setia melaporkan dari Pengadilan Militer 208. Aris, siapa saja yang nampaknya akan hadir dalam persidangan hari ini dan bisakah Anda review kembali perjalanan kasus ini Aris? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh pihak Auditorat Militer sendiri bahwa tiga oknum TNI, tiga tersangka, yaitu Praka RM, Praka HS dan juga Praka J ini dipastikan akan hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tinggi Militer 208 yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada pagi hari ini. Sesuai dengan informasi, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada hari ini dari pantauan kami langsung bahwa persiapan tengah dilakukan dan tadi baru saja sekitar 15 ataupun 10 menit yang lalu baru digelar apel pagi sejumlah petugas yang ada di Pengadilan Tinggi Militer 208 ini. Dan selain itu juga nanti persidangan akan dimulai di ruang Garuda. Dan sampai dengan saat ini kami belum mengetahui informasi terkait dengan siapa nantinya nama-nama hakim ataupun dari jaksa penuntut umum yang akan mengikuti jalannya persidangan perdana ini. Dan sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa memang terkait dengan kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga oknum TNI ini bermula pada 12 Agustus 2023 lalu yang kita ketahui bersama bahwa memang ada tiga oknum TNI. Ya ini Praka RM atau Praka Riswandi Malik, ini merupakan anggota Pas Pampres dan kemudian ada Praka HS yang diketahui merupakan anggota dari Dir Topat dan yang terakhir adalah Praka J, ini anggota Kodam Iskandar Muda. Selain tiga oknum TNI, dalam kasus ini juga terlibat ada tiga orang sipil yang ditahui merupakan AM, kemudian ada HERU, dan yang terakhir merupakan MS yang diduga ataupun merupakan KK IPAR dari Praka RM maksud kami. Dan diketahui juga bahwa terkait dengan kasus penculikan dan penganiayaan ini, ini dilakukan oleh tiga oknum TNI yang awalnya mengaku sebagai seorang polisi yang kemudian melakukan penculikan di kios ataupun toko kosmetik milik korban Imam Maskur. Saat melakukan penculikan, ini bahwa ketiga oknum anggota TNI ini mengaku sebagai polisi dan menuduh Imam Maskur ini sebagai penjual obat ilegal. Dan masih di hari yang sama, ini ketiganya juga sempat menelpon orang-orang terdekat dari Imam Maskur untuk meminta tebusan sebesar 50 juta rupiah. Ada pun orang-orang terdekat dari Imam Maskur yang dihubungi ini adalah Said Sulaiman yang merupakan sepupu dari korban Imam Maskur dan juga Fauziah yang merupakan ibu kandung dari Imam Maskur. Dan selain itu juga terkait dengan kasus ini bahwa ketiga oknum TNI ini dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana ini maksimal sebesar ataupun sebanyak 20 tahun penjara. Dan juga dari informasi yang kami terima bahwa terkait dengan kronologis penemuan jasad dari Imam Maskur sendiri bahwa dari informasi yang diberikan oleh masyarakat diketahui jasad Imam Maskur ini ditemukan pada 15 Agustus 2023 yang itu artinya tiga hari berselang setelah kasus ataupun peristiwa penculikan dirinya yang terjadi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Namun kepolisian sendiri dalam hal ini Polda Metro Jaya baru memberikan informasi kepada pihak keluarga korban ini pada tanggal 23 Agustus 2023. Sampai dengan saat ini kami masih terus menantikan Iqbal dan juga AFA terkait dengan bagaimana nantinya proses jalannya sidang perdana terhadap tiga oknum TNI pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Imam Maskur ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.